Hai selamat datang kembali di channel Limbal Outsight jadi seperti biasa di video kali ini saya akan kembali mereview peralatan camping atau peralatan hiking dan di video kali ini saya akan membahas sebuah lampu ini adalah lampu camping atau lampu glamping dari natur height jadi lampu ini sebenarnya sudah saya unboxing kemarin dan sudah saya tes juga dan alhamdulillah berfungsi dengan baik cuman saya mau re-unboxing lagi karena saya mau kasih lihat kalian juga di dalam paket pembeliannya itu kita dapat apa saja jadi langsung aja untuk boxnya dia seperti ini biasa saja dan langsung aja kita lihat di dalam boxnya dalam paket pembeliannya kita dapat apa apa saja nah yang pertama kita tuh dapat jadi kita dapat tripod ini kurangnya kurang lebih sekitar 8 atau 10 cm lah lalu ada kabel data kabelnya itu lumayan panjang dan juga sudah menggunakan USB type-c jadi ya lumayan panjang lah enggak terlalu panjang terlalu pendek juga lalu di dalamnya kita kita dapat lagi ya seperti biasa ada manual book terus ini juga ada buku petunjuk lagi ya ini cuman isinya cuman gambar-gambar aja dapat kartu garansi dari natur height langsung kita juga dapat stiker stikernya itu ada 7 stiker ini karakter-karakter camping ya ada ada bis ada tenda dan lain-lain oke dan ini adalah unit lampunya certification dari natur height jadi ini produknya original dari natur height kita masukin dulu ke dalam boxnya nah jadi teman-teman untuk penampakan dari lampu glamping natur height ini dia seperti ini jadi ukurannya itu lumayan kecil ya ini untuk memproteksi si lampu LED nya yang di dalam dan ini terbuat dari bahan besi sama dengan bahan yang untuk gagangnya ini terus diatasnya ini dia pakai bahan plastik premium ada tulisan brand natur height di atas kemudian ada tuas on-off sekaligus untuk setelan dari pencahayaan lampu ini cuman ada satu tuas aja kemudian ada lampu indikator disini ada empat lampu indikator dan ada colokan untuk eh USB dan USB type-c jadi disini ada dua colokan telokan USB type-c nya untuk pengecasan dan untuk yang USB nya sendiri dia bisa berfungsi sebagai powerbank atau bisa buat ngecas yang lain terus di bagian bawah ini ada skrup ini gunanya adalah untuk memasang si tripod ini jadi kalau misalnya kita mau nyalain terus kita taruh di lantai biar lebih aman biar lebih estetik juga untuk warna dari lampu glamping natur height ini dia ada dua macam ada yang warna hitam dan warna putih yang seperti ini cuman ini kalau diperhatikan untuk putihnya ini sendiri bukan putih bukan putih bersih ya ini kalau saya lihat lebih ke abu-abu jadi dia putih ke abu-abu sekarang kita mau coba nyalakan nah ini adalah eh lampu untuk lampu kuningnya sayangnya ya kalau kalian perhatikan dia tuh pencahayaannya itu dia terang kemudian dia redup lalu terang lagi lalu redup lagi dan ini sudah nggak bisa distel lagi nggak bisa digiamkan lagi jadi dia kalau posisi dia lampu kuning seperti ini dia akan terus menyala seperti ini Nah kalau kita naikkan ke atas kita putar ke atas lagi dia akan berganti jadi lampu kuningnya akan mati dan si LED yang warna putih yang di atasnya ini dia akan nyala nah ini untuk pencahayaan yang yang low kalau kita naikkan ke atas lagi pencahayaannya semakin terang semakin terang semakin terang nah kalau kita maksimalkan putarannya kita putar ke atas lagi sampai maksimal dia akan menjadi seperti ini nah kedua lampunya itu akan menyala bersamaan dan ini ini adalah pencahayaan paling terang Oke jadi teman-teman untuk pencahayaan maksimalnya dia seperti ini lalu untuk spek lainnya disini saya akan bacakan yang ada di buku manualnya untuk baterai itu dia 2000mAh jadi bisa sekaligus buat jadi powerbank lumensnya itu 5-110 lumens pengecasan itu 4 jam ya 4 jam dalam kondisi low bed ya atau kondisi baterai itu 0-25% ini dia juga sudah bersertifikasi IPX5 atau dia sudah waterproof jadi kalau kalian mau pakai saat kondisi hujan masih aman cuman saya sendiri belum coba ya cuman kalau dilihat dari speknya dan di video videonya lampu ini memang dia tahan air lalu untuk durasi pencahayaan nah untuk durasi pencahayaannya disini saya masih kurang kurang jelas ya tapi biasanya kalau lampu lampu seperti ini tergantung dari tingkat pencahayaan kalau pencahayaannya yang redup seperti ini yang setenar-setenar saja biasanya semalaman itu cukup tapi kalau kita pakai di pencahayaan yang maksimal biasanya itu paling tahan itu 5-6 jam jadi kita gunakan sesuai kebutuhan aja Oke lalu berapa sih berat atau bobot dan dimensi dari lampu ini kita coba aja langsung timbang jadi beratnya itu 275 gram ditambah dengan tripod dia jadi 293 gram Oke untuk tingginya itu 13 cm dan diameternya itu kurang lebih 9 cm 9 kali 13 cm Oke yang terakhir adalah berapa harga dari lampu glenping naturai kini untuk harganya sendiri itu kurang dari 300.000 buat teman-teman yang berminat silahkan cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi pada video ini Oke teman-teman sekian dulu untuk video review saya kali ini semoga bisa menjadi referensi jangan lupa like video ini jika kalian suka dislike jika nggak suka jangan lupa share juga ke teman-teman kalian sampai jumpa di video berikutnya dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati